Stop! Jangan ada lagi kekerasan terhadap perempuan. Tercatat 338.496 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia di tahun 2022. Pindah ke Mumars yuk! Tidak sepantasnya, pria tangguh itu kasar terhadap wanita. Tindakan seperti itu akan dikenakan sanksi berat oleh hukum. Yang tersiksa bukan hanya korban, tetapi ibu kita sendiri juga akan tersiksa karena dia juga perempuan. Oleh karena itu, kita sebagai pria harus menghormati dan melindungi perempuan. Setidaknya, kita harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dalam hidup, pria dan perempuan itu harus saling melengkapi, bukan saling memprovokasi. Terima kasih telah menonton!